Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pada pemain ke sebelasan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terhenti oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Hanya menghasilkan tendangan gawang saja Bagi ke sebelasan Supri, lakukan sudah Arahkan kepada Immanuel Immanuel, arahkan kepada tekanan Kapten ke sebelasan Tony Kepada Immanuel, kembali kita Lihat Supri, lakukan tekanan Menyisir dari rusuk sebelah kanan Pertanang ke sebelasan Pucu Umpan Tarik Satu Umpan Tarik Yang kembali kita Cukup baik sebetulnya Namun sayang kembali Tidak mampu dikonversikan menjadi gol Dan hanya menghasilkan tendangan gawang Tendangan gawang Andi KBP Lakukan sudah Arahkan kembali Yang dituju Lepas Dalam penguasaan Sahroji Datang bantuan kita Melihat di sana Manto Manto kurang cermat Dalam melakukan umpan Immanuel Coba kuasai bola Lebar arakkan ke peralatan Kita melihat di sana Boti Boti kepada Bopak Kastelo Kembali kita melihat Patah di kaki para penkai Sebelasan Pucu Nando Nando kepada Badu Badu coba lakukan umpan Lombol Sayang kembali gagal Mampu di patahkan Balisan belakang Kesebelasan Supri Supri kali ini Lewat penguasaan 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 Coba kuasai bola Lakukan umpan Lombol Arakkan masyurnya Kepada Bopak Kastelo Ya kembali gagal Serangan Coba dilakukan Para men Kesebelasan Supri Kini Pucu Lewat pergerakan Yunda Mas Yunda Lakukan umpan Kembali kita melihat Perangan-perangan umpan Yang coba dilakukan oleh Kedua tim Masih kita melihat Kedua kebuntuan Kembali para men Kesebelasan Supri Lakukan umpan Lombol Kembali kita melihat Supri Lewat penguasaan Pemain Ya Satu skill Coba cantik Diberagakan pemain Rahmat Kastelo Bopak Kembali gagal Nando Arakkan kepada Badu Lepas Badu Tony Masih para main Para kesebelasan Supri Coba kuasai bola Ya kita Merit Saudara penonton Perangan-perangan Umpan Satu dua Yang diperagakan Para pemain Kesebelasan Supri Cukup baik Namun Sayang Kali ini Kita melihat Bola keluar Menghasilkan Lemparan ke dalam Bagi kesebelasan Pucu Yunda Arakkan kepada Rekatnya Terarah kepada Rama Rama kepada Yunda Yunda Coba lakukan Umpan Lombol Arakkan kepada Rekatnya Lagi-lagi Gagal Kini Supri Coba lakukan Tekanan Lewat Penguasan Emanuel Coba lakukan Umpan Arakkan kepada Rekatnya Cukup baik Kembali kita Melihat Lakukan Penetrasi Coba lewati Satu dua Orang pemain Arakkan kepada Rekatnya Gagal Kembali kita Melihat Serangan Yang cepat Dilakukan Para pemain Kesebelasan Supri Serangan Balik cepat Coba dilakukan Para pemain Kesebelasan Pucuk Lewat Penguasan Badru Badru Lakukan Umpan Lampau Teras Umpan Yang diberikan Kembali Kita Melihat Hanya Menghasilkan Lepat Tentangan Gawang Bagi Kesebelasan Supri Rahman Lakukan Sudah Arakkan Keperakannya Rumpan Berlambung Terarah Keperakan Kita Melihat Bukti Yang dituju Apakah Yang terjadi Perikik Terdengar Nampak Pelanggaran Dilakukan Ramah Terhadap Salah Pemain Pertahan Dari Kesebelasan Supri Tony Yang juga Merangkap Sebagai Kapten Kesebelasan Dari Kesebelasan Supri Supri Lakukan Tekanan Arakkan Keperakannya Berbahaya Kita Melihat Terjadi Kemalut Namun Kembali Mampu Dikuasai Oleh Penjaga Gawang Sena Ya Kita Melihat Sena Penjaga Gawang Yang Postur Badannya Pun Tidak Cukup Ideal Sebagai Penjaga Gawang Namun Kita Melihat Mampu Mengibusikan Para Pemain Atau Kedekannya Bermain Kini Kita Melihat Para Pemain Kesebelasan Supri Lewat Penguasan Bermain Bermain Kestelo Arahkan Keperak Immanuel Masih Immanuel Coba Lakukan Umpan Arahkan Keperakannya Cukup Baik Berbahaya Menjadi Kepelut Dan Kembali Mampu Dipatahkan Para Bermain Kesebelasan Pujo Lewat Nando Nando Keperama Rama Memanfaatkan Lebar Lapangan Arahkan Keperakannya Pikri Jampes Terlampau Deras Umpan Yang Diberikan Lagi-lagi Bola keluar Meninggalkan Arena Pertandingan Lemparan Kedalam Bagi Kesebelasan Supri Ya Kembali Saya Informasikan Kepada Anda Penonton Di mana Di akhir Bapak Kedua Nanti Peneliti Akan Melakukan Undian Dorfes Yang Disediakan Oleh Manusia Takada Ruginya Bos Joyo Dengan Mengundular Undian Dorfes Yang Sudah Atau Hadiah Yang Sudah Disediakan Oleh Beliau Berupa Dua Tiga Ayam Jago Beras Dan Yang Lainnya Yang Kepada Perantuan Yang Ingin Membeli Silahkan Langsung Membeli Kepada Bos Joyo Yang Sedang Menjajakan Kupan Undian Dorfes Kembali Kita Melihat Satu Serangan Yang Coba Dilakukan Para Pemain Kesebelasan Supri Gagal Keluar Bola Menghasilkan Lemparan Kedalam Ya Kepada Tim Penyelamat Bola Bola Yang Keluar Diselamatkan Dan Dikembalikan Ke Baja Panitia Satu Lemparan Kedalam Dilakukan Para Pemain Kesebelasan Supri Lakukan Sudah Gagal Kirinando Arahkan Kepada Rawa Masih Rama Lakukan Ompan Basunya Kepada Badru Yang Dituju Tersendat Kembali Oleh Para Pemain Kesebelasan Supri Lewat Penguasan Boti Boti Lakukan Arahkan Keperekannya Kita Melihat Yang Dituju Pemain Asmat Kastelo Gagal Kali ini Kita Melihat Para Pemain Kesebelasan Supri Lewat Boneng Boneng Baksudnya Kepada Boti Bola Kembali Keluar Meninggalkan Arena Pertandingan Lemparan Kedalam Yunda Yang Akan Coba Mengambil Arahkan Kepada Rama Punco Lama Lakukan Tekanan Cukup Baik Arahkan Kepada Badru Yang Dituju Terlampau Deras Kembali Kita Melihat Umpan Yang Diberikan Nampak Bola Tidak Mampu Dikejar Oleh Badru Dan Kembali Haja Menghasilkan Tandakan Gawang Saja Bagi Kesebelasan Supri Ya Setelah Penonton Memasuki Sekian Di babak Yang pertama Ini Kita Melihat Tim Kesebelasan Supri Yang Sedikit Diunggulkan Namun Mereka Terus Menerus Coba Dilakukan Dapat Tekanan Dari Kesebelasan Pucuk Dan Kita Melihat Kesebelasan Supri Coba Melakukan Tekanan Dan Kita Melihat Masih Menuhai Kebuntuan Prematur Serangan Serangan Yang Coba Dilakukan Oleh Kesebelasan Supri Kini Emmanuel Coba Kuasai Bola Tercuri Oleh Badru Masih Badru Kepada Yunda Yunda Kepada Rama Oh Kembali Kita Melihat Disana Peman Nomor Tiga Coba Kuasai Bola Arak Kepada Mantu Mantu Kepada Badru Badru Kepada Kita Melihat Disana Pikri Oh Satu Tendangan Keras Yang Coba Dilakukan Nandu Namun Arahnya Masih Melambung Di Atas Mister Gawang Kawalan Penjaga Gawang Rahman Dan Kembali Haja Menghasilkan Tendangan Gawang Lakukan Sudah Pendek Kepada Dekannya Kini Kita Melihat Disana Laki Lakukan Umpan Arakkan Kepada 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 Serangan Coba Dilakukan Kepada 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 Supri Manfaatkan Lepar Lapangan Arahkan Kepada Kepada Bodi Bodi Lakukan Umpan Arahkan Kepada Asmat Kastero Asmat Kastero Kepada Bodi Lakukan Umpan Kepada Kembali Kita Terjadi Kemudian Dan Kita Tanpa Mengambil Resiko Satu Penyelamatan Yang Coba Dilakukan Pemain Dari Kesebelasan Pujol Dimana Kita Melihat Tadi Alpin Membuang Bola Dan Menghasilkan Satu Tendangan Sudut Bagi Kesebelasan Supri Sudah Dilakukan Kini Bola Dalam Penguasa Tony Tony Coba Lakukan Penguasa Bola Gagal Kita Melihat Satu Penguasa Bola Yang Kita Melihat Dilakukan Oleh Main Nomor 7 Rama Terjatuh Namun Bukan Suatu Pelanggaran Kini Yunda Lakukan Umpan Lebar Arahkan Kepada Bikri Campes Coba Kuasai Bola Lagi Lagi Kita Mampu Dihadang Barisan Belakang Kesebelasan Supri Bola Keluar Menghasilkan Lemparan Kedalam Bagi Kesebelasan Pucu Ya Setara Peronton Masih Tertahan Dengan Angka Sama Kosong-kosong Pertandingan Yang Disetia Disaksikan Oleh Manager Tim Kesebelasan Kutra Perciba Bos Anjiro Dan Rekan-rekan Dari Pinggiran Bersatu Yang Langsung Dikemandu Oleh Bang Ulo Yang Pada Sekarang Ini pun Menyaksikan Pertandingan Antara Kesebelasan Supri Berhadapan Dengan Kesebelasan Pucu Tentangan Gawa Bebas Kita Melihat Ambil Pemain Dari Kesebelasan Supri Ya Kita Melihat Di Senat Karnis Yang Akan Coba Mengambil Lihat Kawan Yang Berdiri Bebas Lakukan Sudah Arakkan Kepala Immanuel Dan Apakah Yang Terjadi Saudara Perantan Kita Melihat Nampak Terjadi Ball Pelanggaran Didapat Bagi Kesebelasan Supri Kita Melihat Jarak Tembak Yang Cukup Ideal Didapat Bagi Kesebelasan Supri Akankah Mampu Dimanfaatkan Menjadi Gol Lewat Tentangan Bebas Ini Siapakah Yang Akan Coba Dipercayakan Untuk Mengeksekusi Tentangan Bola Mati Di mana Kita Melihat Jarak Tembak Yang Nampak Kalau Kita Melihat Tidak Jauh Jauh Dari Kodak Haram Penjaga Gawang Sena Akankah Mampu Dikontribusikan Menjadi Gol Bagi Kesebelasan Supri Bola Dalam Hadapan The Gol Getter Mereka Immanuel Lakukan Sudah Sayang Kita Melihat Satu Tentangan Yang Coba Dilakukan Immanuel Arahnya Masih Melebar Kembali Haja Menghasilkan Gol Tentangan Tentangan Gawang Bagi Kesebelasan Pujuh Ya El Kapitano Andika BP Yang akan Coba Mengambil Tentangan Gawang Bundur Beberapa Langkah Lihat Kawan Yang Berdiri Bebas Kita Melihat Disana Andika BP Lakukan Sudah Arahkan Kepala Rama Yang Dituju Balik Dalam Penguasa Yunda Coba Kuasai Bola Namun Sayang Bola Kembali Keluar Meninggalkan Arena Pertandingan Lemparan Kedalam Bagi Ke Sebelasan Supri Sudah Dilakukan Arahkan Keperakannya Kita Melihat Disana Balik Coba Kuasai Bola Gagal Kini Kita Melihat Pucuk Lewat Pemuasan Pembat Nomor 80 Disana Sahroji Sahroji Arahkan Kepada Pikri Jampes Pikri Coba Kuasai Bola Masih Pikri Masih Pikri Kebelakang Arahkan Kita Melihat Disana Godil Godil Kebelakang Kepada Andika BP Andika BP Oh Kurang jelas Maksim Daripada Ya Rumpan Yang Dilakukan Andika BP Yang jelas Mula keluar Meninggalkan Arena Pertandingan Dan menghasilkan Tendangan Gawang Saja Bagi Kesebelasan Supri Tendangan Gawang Rahmat Yang akan Coba Mengambil Lakukan Sudah Arahkan Kepada Kompat Lota Yang dituju Gagal Nando Coba Lakukan Umpan Kembali Kita Melihat Terjadi Perebutan Di Jantung Pertanang Kesebelasan Pucuk Terjatuh Dan Ya Dinyatakan Satu Bah Pelanggaran Dimana Kita Melihat Penguasan Bola Yang dilakukan Nando Nampak Dilanggar Oleh Salah Satu Pembat Kesebelasan Supri Menghasilkan Tendangan Bebas Bagi Kesebelasan Pucuk Andika Bibi Yang akan Coba Mengambil Mundur Beberapa Langkah Lihat Kawan Yang Berdiri Bebas Kita Melihat Disana Lakukan Sudah Andika Bibi Harakan Kepada Rahmat Kembali Kita Melihat Umpan Yang terlampau Ternas Dan Tidak Mampu Dikuasai Rahmat Kini Kita Melihat Supri Lewat Penguasan Boneng Lakukan Umpan Arahkan Keperakannya Gagal Kembali Satu Serangan Yang Coba Dilakukan Para Pembat Kesebelasan Supri Kini Kita Melihat Disana Dan Rikik Kembali Terdekar Dampak Pelanggaran Dilakukan Pembat Godil Terhadap Satu Pembat Kesebelasan Supri Tendangan Bebas Kita Melihat Disana Haji Nampaknya Yang akan Coba Mengambil Tendangan Bebas Kita Melihat Ajis Mundur Beberapa Lampkah Lihat Kawan Yang Berdiri Bebas Arahkan Kepada Siapa Mula Lakukan Umpan Oh Apakah Kita Melihat Maksud Daripada Pembat Karnis Ini Yang Jelas Kita Melihat Umpan Yang Diberikan Terlampau Teras Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Bagi Kesebelasan Pujuh Andika BP Akan Coba Mengambil Lakukan Sudah Arahkan Kepada 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 Kita Melihat Badru Berpindah Ke Rusuk Sebelah Kanan Kita Melihat Melakukan Penguasa Bola Dan Ya Saudara Pantuan Kita Melihat Ali Coba Melakukan Penguasa Bola Justru Badru Melakukan Pelanggaran Dan Menghasilkan Tendangan Bebas Sudah Dilakukan Sudah Didapat Bagi Keselurusan Supri Ya Kita Melihat Akankah Mampu Dikonversikan Menjadi Gol Lewat Satu Buat Servis Tendangan Bola Mati Lewat Tendangan Sudut Dan Kembali Nando Coba Melakukan Clear Arakkan Keperakannya Arakkan Keperakannya Kita Melihat Balik Kita Melihat Di sana Badru Coba Kuasai Bola Badru Lepas Dalam Penguasa Badru Tony Tony Arakkan Keperakannya Oke Gagal Serangan Yang Coba Dikreasikan Para Paman Kesebelasan Supri Punjuk Lewat Penguasa Pikri Masih Pikri Masih Pikri Berbahaya Dan Lagi-lagi Jagal Ini Kita Melihat Main Nomor Tiga Coba Kuasai Bola Mantu Ya Kita Melihat Mantu Dilanggar Oleh Salah Satu Pemain Dari Kesebelasan Supri Tandakan Bebas Kita Melihat Di sana Siapakah Yang Akan Coba Mengambil Satu Tandakan Bebas Ini Nampak Kita Melihat Main Dari Kesebelasan Pucuk Andika BMP Sudah Merangkat Naik Yang Akan Coba Meng Eksekusi Tandakan Bola Mati Ini Karena Memang Kita Ketahu Andika BMP Memiliki Tandakan Kanan Ball Yang Cukup Keras Dan Kita Melihat Melakukan Peruntungan Lewat Satu Buah Servis Tandakan Bola Mati Ini Andika BMP Mundur Beberapa Langkah Kita Melihat Bagar Hidup Lakukan Sudah Dan Tepat Dalam Pembuasan Penjaga Kewang Rahman Lakukan Sudah Rahmat Asmat Kastelo Rahkan Kepada Immanuel Masih Immanuel Umpan Belabar Kepada Oki Masih Oki Kepuk Baik Rahkan Umpan Masuk Kepada Rekatnya Gagal Kini Kita Melihat Rahman Kesebelasan Pucuk Lakukan Umpan Rahkan Kepada Nandu Nandu Kepada Badu Masih Badu Cukup Baik Coba Kuasai Bola Lakukan Umpan Kepada Rahman Masih Rahman Coba Kuasai Bola Lakukan Umpan Melabar Kembali Kepada Badu Lakukan Umpan Tarik Sayang Kita Melihat Jatuh Umpan Yang Cepada Lakukan Badu Arahnya Tidak Mengarah Ke Arah Gawang Kenjaga Gawang Rahman Dan Hanya Menghasilkan Tentangan Gawang Kembali Bagi Kesebelasan Supri Tertahan Masih Dengan Angka Sama Tanpa Gol Alias Kosong Kosong Di Bapak Yang Kepertama Ini Kita Melihat Kesebelasan Pucul Nampak Lebih Cukup Baik Ketimbang Lawannya Kesebelasan Supri Di Banda Kita Melihat Para Bapak Dari Kesebelasan Supri Coba Terus Melakukan Tekanan Namun Lagi-lagi Gagal Ini Kita Melihat Lakukan Sudah Serah Harapkan Kepada Badu Yang Dituju Tandas Di Kaki Para Bapak Sebelasan Supri Lewat Penguasa Oke Oke Lakukan Umpan Arahkan Kepada Aspat Kestel Terlampau Keras Dan Kembali Mampu Dikuasai Oleh Penjaga Kawan Sena Ya Kuasai Sena Lihat Kawan Yang Perlu Bebas Lakukan Sudah Tinggi Melambung Arahkan Keperakannya Kita Melihat Di Sana Cepri Yang Dituju Masih Cepri Apukri Pikri Lepas Dalam Pembahasan Pikri Dan Wasit Pergantian Pemain Supri Tony Tony Nama Penggung Kelima Keluar Masuk Patur Ya Kapten Kesebelasan Tony Keluar Masuk Patur Ya Kita Melihat Sudah Penonton Nampak Sudah Habis Menit Bermain Dari Seorang Tony Dan Digantikan Oleh Rekan Senegaranya Patur Kita Melihat Kali ini Sudah Penonton Tekanan Coba Dilakukan Perak Kesebelasan Pucu Lewat Penguasan Padur Satu Umpan Tarik Yang Cukup Baik Namun Kita Melihat Tidak Adakan Yang Berdiri Bebas Kembali Haja Berhasilkan Lemparan Kedalam Untuk Kesebelasan Supri Sudah Dilakukan Arakkan Kepada Boreng Boreng Melakukan Umpan Arakkan Maksudnya Kepada Emanuel Namun Bola Keluar Meninggalkan Arena Pertandingan Lemparan Kedalam Asmat Kastero Yang Akan Coba Mengambil Arakkan Kepada Emanuel Balik Anuel Arakkan Kewadakannya Balik Para Main Kesebelasan Supri Coba Rancang Serangan Lewat Penguasan Asmat Kastero Arakkan Kepada Oki Lagi-lagi Kita Melihat Sabu Bola 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 Meninggalkan Arena Bagi Kesebelasan Supri Akan Lakukan Sudah Arakkan Kewadakannya Kembali Gagal Dan Kembali Keluar Meninggalkan Arena Pertandingan Lemparan Kedalam Kembali Untuk Kesebelasan Supri Ya Kita Melihat Lemparan Kedalam Bagi Kesebelasan Supri Lampak Nomor 16 Lakukan Sudah Boti Arakkan Kepada Rekannya Terjatuh Namun Bukan Suatu Pelanggaran Kini Kita Melihat Pucu Lakukan Umpan Arakkan Kepada Dan Wasit Pergantian Pemain Pucu Yunda Yang mengalami Cedera Keluar Masuk Bonek Ya Nampak Kita Melihat Cedera Serius Yang dialami Yunda Harus Ditarik Keluar Oleh Manager Tim Dari Kesebelasan Pucu Masuk Pemain Bonek Menggantikan Yunda Lakukan Kini Kita Melihat Serangan Dilakukan Para Pemain Kesebelasan Supri Arakkan Kepada Rekannya Masih Para Pemain Kesebelasan Supri Menyisir Dari Rusuk Sebelah Kanan Pertanding Kesebelasan Pucu Oke Oke Arakkan Keperakan Kita Melihat Disana Boti Lepas Dalam Pemuasan Boti Lagi-lagi Kita Melihat Apakah Yang Terjadi Pelanggaran Dilakukan Dan Tanpa Ampun Kita Melihat Sang Pengadil Mengeluarkan Kartu Kuning Bagi Pemain Kesebelasan Supri Didapat Oleh Oke Pemain Yang Kita Melihat Berupakan Landang Serang Dari Kesebelasan Supri Dapat Kartu Kuning Oleh Sang Pengadil Menghasilkan Tenangan Bebas Bagi Kesebelasan Pucu Andi KBP Yang Kembali Dipercayakan Untuk Melakukan Eksekusi Tenangan Bola-bola Mati Lakukan Sudah Harapkan Kepelarkannya Kita Melihat Pikir Yang Dituju Lagi-lagi Umpan Yang Terlampau Teras Bola Kembali Keluar Dan Hanya Menghasilkan Tentangan Gawang Bagi Kesebelasan Supri Ya Kita Melihat Rahman Yang Akan Coba Mengambil Lakukan Sudah Harapkan Kepelarkannya Hujur Kali ini Lewat Rama Masih Rama Coba Kuasai Bola Lakukan Penguasan Bola Dan Kita Melihat Dibiarkan Saja Bola Para Kesebelasan Supri Bola Keluar Sudah Dilakukan Asmat Castello Coba Kuasai Bola Lemparan Kedalam Kembali Bagi Kesebelasan Supri Ya Kita Melihat Disana Boleh Lakukan Umpan Ini Kita Melihat Immanuel Coba Kuasai Bola Lagi-lagi Pelanggaran Pelanggaran Yang Seharusnya Tidak Perlu Dilakukan Para Kesebelasan Pujuh Namun Kita Melihat Langgaran Justru Dilakukan Bapak Kesebelasan Pujuh Tentangan Bebas Untuk Kesebelasan Supri Ya Kita Melihat Disana Bapak Tampunggung 2 Yang Akan Coba Kita Melihat Ya Lakukan Penguasan Bola Fatur Lakukan Sudah Fatur Arakan Keurangannya Kembali Gagal Serangan Yang Coba Dilakukan Para Bapak Kesebelasan Supri Lewat Penguasan Gagis Yang Coba Membantu Serangan Balik Gagal Kini Serangan Balik Coba Dilakukan Arakan Keurangannya Pikri Lagi-lagi Terlampau Teras Lemparan Kedalam Asmat Kastero Coba Kuasai Bola Arakan Kali ini Kita Melihat Fatur Fatur Kepada Oki Oki Berlebar Arakan Keurangannya Poning Lakukan Umpan Arakan Kepada Immanuel Masih Immanuel Lakukan Umpan Tarik Cukup Baik Ada Pemain Oki Oki Kembali Lagi-lagi Gagal Serangan Yang Coba Dilakukan Para Pemain Kesebelasan Pucu Kita Kita Melihat Supri Lagi-lagi Pelanggaran Dilakukan Para Pemain Kesebelasan Pucu Tentangan Bebas Bagi Kesebelasan Supri Kita Melihat Di Sana Fatur Yang Akan Coba Mengambil Sementara Kita Melihat Nampak Tentangan Coba Terus Berjalan Di Sisa Waktu Babak Yang Pertama Ini Tertahan Masih Dengan Angka Sama Kosong Kosong Ya Akankah Ada Gol Di Lewat Tentangan Bola Mati Ini Yang Didapat Bagi Kesebelasan Supri Dengan Bebas Kita Melihat Coba Melakukan Tentangan Langsung Dan Tepat Dalam Penguasan Sana Karena Memang Tentangan Yang Dilakukan Pemain Kesebelasan Supri Lemah Sana Kembali Coba Kuasai Bola Lakukan Sudah Tinggi Melambung Arahkan Kepada Rekannya Pikri Jampes Jampes Arahkan Kewrekannya Arahkan Kita Melihat Kesebelasan Fikri Coba Kuasai Bola Dan Oh Saudara Penonton Satu Buat Tentangan Langsung Yang Coba Dilakukan Pemain Fikri Jampes Sayang Kembali Hajab Lebar Dan Menghasilkan Tentangan Gawang Saja Bagi Kesebelasan Supri Dengan Gawang Rahman Lakukan Sudah Kip Jaga Gawang Dari Kesebelasan Supri Dan Lagi-lagi Free kick Teregar Pelanggaran Pelanggaran Yang seharusnya Memang Tidak Perlu Dilakukan Para Pemain Bertahan Dari Kesebelasan Supri Justru Pelanggaran Dilakukan Oleh Para Pemain Bertahan Dari Kesebelasan Supri Kali 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 Nando Yang akan Coba Mengambil Tentangan Bebas Bagi Kesebelasan Pucuk Nando Mundur Beberapa Langkah Kita Melihat Lakukan Sudah Sayang Kembali Arahnya Melebar Hanya Menghasilkan Tentangan Gawang Dan Yang Saudara Perhentuan Bersamaan Dengan Itu Usai Pula Pertandingan Di Babak Yang Pertama Tertahan Masih Dengan Angka Sama Kosong Kosong Dan Sambil Menunggu Jalannya Pertandingan Babak Yang Kedua Sementara Kami Kembali Ke Studio Untuk Mengikuti Beberapa Pesan Berikut Ini